Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ramalan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Di bulan Februari tahun 2023 ini Kita akan bahas lengkap semuanya Mulai dari karir Asmara, pekerjaan, usaha, keuangan Hingga berbagai macam tendensi-tendensi yang lainnya Yang bakalan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung kita awali pembahasan ramalan Zodiacari ini Untuk teman-teman Scorpio Di bulan Februari tahun 2023 ini Di poin yang pertama Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Saya rasa memang kamu harus berhati-hati ya Di bulan Februari tahun 2023 ini ya Sepertinya memang ada beberapa pihak yang akan menari di atas penderitaan kamu Ingat ya Di bulan Februari tahun 2023 untuk Zodiac Scorpio Kamu harus betul-betul bisa lebih waspada dan berhati-hati Karena ada kemungkinan Ada beberapa pihak yang akan menari di atas penderitaan kamu Dan kamu harus sadar Di sirkel terdekat kamu ada orang yang senang melihat kamu susah Dan susah melihat kamu senang Jadi ya saya berharap Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Di sini ya saya sampaikan Terlepas dari apapun itu Orang-orang seperti itu memang akan selalu ada Dimanapun kamu berada Sehingga apa? Nggak usah terlalu dipusingkan Nggak usah terlalu dipikirkan secara berlebihan Karena apa? Ketika orang-orang seperti itu Terlalu kamu pikirkan secara berlebihan Yang ada apa? Nanti malah akan menimbulkan beberapa uring-uringan Beberapa hal yang membuat kamu emosi Segala macam Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya berharap Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Menyikapi orang-orang seperti itu Ya kamu harus bisa lebih tenang Harus bisa lebih sabar Jangan sampai ada beberapa hal yang dimana Kamu terlalu terprovokasi ya Dengan orang-orang seperti itu Karena mereka akan melakukan Berbagai macam cara Untuk bisa memfitnah kamu Untuk bisa menjatuhkan kamu Jadi ya saya wanti-wanti Di bulan Februari Tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Bulan Februari Tahun 2023 Kamu harus bisa lebih waspada Kamu harus bisa lebih berhati-hati Dengan orang-orang seperti itu Dan kamu mungkin ya di bulan Februari ini Dari awal sampai dengan akhir Bakal mengalami Beberapa fitnah-fitnah yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa harus waspada Dengan beberapa fitnah Dengan beberapa omongan orang Yang akan menyakiti hati kamu Gak usah dipikirkan Itu di luar kendali kamu Dan kemudian fokus Dengan beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Karena apa? Di minggu pertama Bulan Februari Tahun 2023 ini Kita bisa melihat ya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu berada dalam satu fase Kamu berada dalam satu kondisi Atau dalam satu keadaan Yang dimana Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio itu sendiri Kamu merasakan Adanya beberapa keadaan Yang oke lah Minggu pertama Transisi Masih ada beberapa masalah Oke itu wajar Dan kamu juga Jangan merasa ya Kamu itu gak mampu Untuk menyelesaikan masalah ini Karena apa? Kamu ketika merasa Gak mampu Itu tidak Senyatanya di dalam diri kamu Itu hanya pikiran kamu Yang destruktif Atau merusak Jadi ya skenario terburuk Yang kamu pikirkan Itu belum tentu terjadi Sehingga Pak Upayakan di minggu pertama Bulan Februari Tahun 2023 ini Tolong-tolong banget Untuk teman-teman Scorpio Jangan meragukan Kemampuan yang ada Di dalam diri kamu sendiri Karena apa? Kamu punya kemampuan yang bagus Kamu punya kemampuan yang luar biasa Sehingga Pak Dari kemampuan yang baik Dengan kemampuan yang luar biasa Seharusnya bisa kamu tuntaskan Seharusnya bisa kamu selesaikan Di dalam kondisi kehidupan kamu Dan memang Di bulan Februari Kamu bukannya menyerah ya Cuma sadar diri saja Dengan kemampuan kamu Oke Boleh 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 Di bulan Februari tahun 2023 Tepatnya di minggu pertama Kamu sadar diri Dengan kapasitas Dan juga kemampuan kamu Itu boleh Boleh saja Tetapi ya usahakan Kamu jangan sampai meragukan Kemampuan kamu Jadi ya di minggu pertama Hal ini ya memang Harus bisa kamu pahami Di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Dan ketika memasuki minggu kedua Di bulan Februari Tahun 2023 Ya memang Kamu juga harus mulai belajar ya Untuk menerima keadaan Yang kamu rasakan ya Di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Ya sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu harus belajar Untuk menerima keadaan Karena apa Itu adalah keadaan Dimana kamu bisa belajar Ikhlas tanpa batas Nah ketika kamu bisa Ikhlas tanpa batas Di dalam usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan kamu Di minggu kedua Di sini memang kamu akan bisa Lebih mudah ya Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya kamu harus Yakin betul Di minggu kedua Dengan keikhlasan Kamu menerima masalah Akan ada kemudahan Yang kamu dapatkan Untuk menyelesaikan Masalah apapun Yang memang terjadi Di dalam kondisi kehidupan kamu Dan kemudian di minggu ketiga Hal yang terpenting Yang harus kamu pahami adalah Di bulan Februari Tahun 2023 Apapun yang kamu rasakan Apapun yang kamu alami Jangan iri dengki Melihat pencapaian orang lain Karena apa? Kamu harus bisa Untuk lebih fokus Untuk mencapai Pencapaian kamu sendiri Jangan sampai terlalu melihat Dari pencapaian orang lain Karena apa? Yaitu tidak Apple to Apple Untuk di compare Dengan diri kamu Kenapa? Kamu dengan mereka Itu adalah Dua hal yang berbeda Itu adalah Dua hal yang berbeda Sehingga Pak Jangan terlalu membandingkan Diri kamu dengan Orang lain Dan kamu juga fokus saja Di minggu ketiga Bulan Februari Tahun 2023 ini Untuk fokus dengan Apa yang kamu kerjakan Apalagi banyak fitah Yang kamu dapatkan Jadi ya Cara terbaik Untuk balas dendam adalah Dengan tidak membalasnya Dan fokus dengan Pencapaian kamu Dan itu saya rasa Harus kamu lakukan ya Karena memang Kamu harus bekerja keras ya Apalagi sampai dengan Minggu keempat Di bulan Februari Tahun 2023 ya Terlepas dari masalah Apapun yang terjadi Di dalam posisi usaha Dalam posisi pekerjaan Di minggu keempat Kamu sadar diri Kamu ini perintis Bukan pemaris Jadi ya Kamu harus tetap Bisa bekerja keras Di minggu keempat Bulan Februari Tahun 2023 ini Karena ya Kamu sadar Bagaimana kamu merintis Ini semua Dari tahun yang lalu Sehingga Pak Jangan sia-siakan Kesempatan di tahun 2023 Kenapa? Memang ya Situasinya Kamu dalam keadaan Yang cukup baik Dalam keadaan yang cukup Mampu Di minggu keempat Bulan Februari Tahun 2023 ini Untuk menyelesaikan Berbagai macam perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Dan kemudian Di poin yang berikutnya Secara posisi rejeki ya Di minggu pertama Bulan Februari Tahun 2023 ini Kita melihat ya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Minggu pertama Kamu akan merasakan Adanya limpahan Rejeki-rezeki yang bagus ya Walaupun memang ya Ada pengeluaran ini Pengeluaran itu Kewajiban ini Kewajiban itu Tetapi ya Di minggu pertama Terlepas dari beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio sendiri ya Kamu berada Dalam satu situasi Yang cukup baik Kamu dalam satu situasi Yang cukup lancar gitu loh Terkait dengan Posisi rejeki kamu Jadi ya Di minggu pertama Bulan Februari Tahun 2023 ini ya Saya merasakan Adanya hal-hal yang baik Adanya hal-hal yang positif Yang bakal bisa Kamu terima Dan jika bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Finansial ya Jadi minggu pertama Nggak usah cemas Nggak usah khawatir Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang ada Di dalam Pengeluaran kamu Karena meskipun Ada pengeluaran pun Teman-teman Scorpio Juga berada Dalam satu keadaan Yang kamu bisa memahami Kamu bisa mengerti Dengan beberapa Keadaan yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Dan kamu harus bersyukur Terkait dengan Hal tersebut ya Dan kemudian Di poin yang berikutnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Di dalam Posisi Keuangan Di minggu kedua Saya rasa Kamu juga sudah Mulai akan Merasakan ya Ada beberapa Hal yang baik Ada beberapa Hal yang mulai Lancar Yang memang bisa Kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di minggu kedua Selalu saja Ada kelancaran-kelancaran Yang baik Ada kelancaran-kelancaran Yang bagus Yang bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam Kondisi kehidupan Kamu Karena ya Memang terlepas Dari apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu di minggu kedua Ini akan Merasakan Betul-betul Situasi yang baik Situasi yang lancar Yang bakal bisa Kamu dapatkan Dan juga bakal bisa Kamu temukan Di minggu kedua Bulan Februari Tahun 2023 Ini Tetapi di minggu ketiga Di sini Saya wanti-wanti Bagi teman-teman Scorpio Kamu akan Mulai merasakan Gelombang-gelombang Pengeluaran Yang silih berganti Bahkan dalam Satu minggu Di minggu ketiga Ini ada Berbagai macam Pengeluaran-pengeluaran Yang bakalan terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Jadi ya Sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Di minggu ketiga Kamu harus betul-betul Waspada Kamu harus betul-betul Berhati-hati Dengan posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa Indikasi Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Yang nantinya Malah akan Merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Itu sendiri Karena memang Di minggu ketiga ini Akan ada Berbagai macam Pengeluaran-pengeluaran Yang cukup besar Baik pengeluaran Yang terduga Ataupun pengeluaran Yang tak terduga Memang ada Beberapa pengeluaran Yang harus diwaspadai Dan minggu keempat Saya rasa juga Sudah mulai ada Beberapa kelancaran Yang bagus Secara kondisi Keuangan Ada Aliran-aliran Pejeki yang bagus Ada aliran-aliran Pejeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan jika kamu dapatkan Tetapi hati-hati Ada beberapa orang Di minggu keempat Bulan Februari Tahun 2023 Yang akan menghambat Akan menghalangi Beberapa rejeki-rejeki Yang akan mendekat Kepada diri kamu Jadi ya kamu Di sini juga harus Paham betul Ketika ada beberapa orang Yang menghambat Rejeki kamu Kamu harus tahu betul Apa yang harus Kamu lakukan Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena kamu harus tahu Gitu loh Di bulan Februari Di minggu terakhir Banyak sekali orang Yang menghalangi Rejeki kamu Dan itu memang Akan terasa sekali Nah oleh karena itu Kamu harus bisa Membersihkan Sumbatan yang diakibatkan Oleh orang-orang Yang seperti itu Yang bisa menghalangi Aliran rejeki yang baik Untuk sampai Kepada diri kamu Jadi ya sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Di sini kamu harus Betul-betul bisa Lebih waspada Harus betul-betul Bisa lebih berhati-hati Dengan posisi yang ada Di dalam kondisi Kehidupan kamu Terutama yang memang Di fase akhir Bulan Februari Tahun 2023 Ini Dan kemudian Memang ya Kondisinya Hati-hati Minggu terakhir Di bulan Februari Ada banyak fitnah Ada banyak masalah Yang bakalan terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya harus Bisa lebih tenang Bisa lebih waspada Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Di poin yang berikutnya Secara posisi Hubungan asmara Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Di dalam posisi Hubungan asmara Saya rasa Tidak terlalu Jadi problem ya Tidak terlalu Menjadi permasalahan Permasalahan Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Kenapa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Sendiri Di bulan Februari Tahun 2023 Bagi yang sudah menikah Ya tidak ada masalah Kondisi keuangan kamu Di awal bulan Cukup baik Di awal bulan Cukup lancar Ada pengeluaran Tapi ya Masih ada Situasi-situasi Yang bagus Masih ada Situasi-situasi Yang positif Yang bakal bisa Kamu terima Dan juga bakal bisa Kamu dapatkan Gitu loh Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya situasinya Kamu tidak usah Terlalu takut Tidak usah Terlalu khawatir ya Dengan beberapa Hal yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena memang ya Secara rumah tangga Pemahaman Pemahaman Emosi antara kamu Dengan pasangan Pun juga cukup bagus Gitu loh Tidak ada hal-hal Yang harus ditakutkan Tidak ada hal-hal Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Karena memang Semuanya cukup bagus Semuanya cukup lancar Jadi ya tidak ada Ketakutan-ketakutan Yang memang harus Kamu khawatirkan Secara berlebihan Jadi ya rumah tangga Kamu cukup aman Di fase awal Sampai dengan fase akhir Bulan Februari Tahun 2023 ini Tetapi bagi teman-teman Scorpio yang belum menikah Di sini ya Saya sampaikan ya Kamu harus berhenti Membuang waktu kamu Untuk seseorang yang salah Artinya apa? Ketika memang hubungan Asmara kamu Tidak ada kejelasan Hubungan asmara kamu Tidak ada kepastian Ya diusahakan Kamu harus tegas dong Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Karena kalau kamu Tidak memiliki Ketegasan Yang saya khawatirkan Ini akan memberikan Hal yang kurang baik Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio sendiri Memang kamu harus Bisa lebih tenang Harus bisa lebih Berhati-hati Terkait dengan beberapa Hal Terkait dengan beberapa Situasi-situasi Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya situasinya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Di dalam hubungan asmara Yang paling terpenting Adalah bagaimana Pasangan kamu itu Bisa memberikan Ketegasan Di dalam hubungan Asmara kamu Karena kalau Pasangan kamu saja Tidak bisa memberikan Ketegasan Bagaimana bisa Hubungan ini Bisa lanjut Kedalam arah Yang lebih serius lagi Di dalam urusan Asmara kamu Jangan kan pengen Menikah Ke arah yang Komitmen kuat aja Tidak bisa gitu loh Jadi ya untuk apa Hubungan yang tidak jelas Itu diteruskan Terutama bagi yang Memang belum ada Kejelasan Tapi ketika sudah Ada kejelasan Ya maka Apa yang harus dilakukan Back off sword Ayo Lama aja terus Ayo terus Lakukan yang terbaik Dan segera halalkan Hubungan Asmara kamu Tahun 2023 Ini adalah tahun yang baik Untuk bisa melangsungkan Pernikahan yang bagus Di dalam Kehidupan Asmara kamu Dan bagi teman-teman Scorpio yang single Bagi teman-teman Scorpio yang jumlo Di sini ya Saya sampaikan Berikan ruang Untuk apapun Yang akan datang Kepada diri kamu Karena apa Prediksinya adalah Di bulan Februari Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu akan merasakan Berbagai macam Manusia-manusia itu Akan datang Menghampiri kamu Manusia yang positif Manusia yang negatif Semuanya itu Akan menghampiri kamu Semuanya akan Mendekat Kepada diri kamu Jadi ya Saya sarankan Memang kamu juga harus Bisa lebih selektif lagi ya Untuk memilah Dan memilih Siapa yang akan Mengisi kekosongan hati kamu Kamu sudah pernah trauma Ada rasa sakit hati Yang kamu terima Ada sakit hati Yang kamu rasakan Sehingga apa Sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu jangan ulangi lagi Kesalahan yang serupa Yang dimana Kamu terlalu mengizinkan Orang lain Untuk menyakiti Perasaan kamu Dan upayakan Di bulan Februari ini Kamu harus bisa lebih Ada ketegasan Supaya tidak sembarangan Menerima siapapun Yang masuk Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena kalau kamu Terlalu sembrono Kamu terlalu sembarangan Ini akan mengakibatkan Hal-hal yang kurang bagus Hal-hal yang kurang baik Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya saya berharap Bagi teman-teman Scorpio Yang jumlu Jangan terlalu tergesa-gesa Meskipun banyak orang Yang mendekat Kepada diri kamu Sekali lagi saya ulangi Meskipun banyak orang Yang mendekat Kepada diri kamu Orang yang lama Bisa jadi Ataupun juga ada potensi Orang yang baru Yang akan muncul Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Inilah kemungkinan besar Yang bakalan terjadi Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Di bulan Februari Tahun 2023 Ini Resonate tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Beda kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Lepor Dene Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!